What's up school fans, balik lagi di vlog gue dan ini adalah hari terakhir untuk gue ngeliput IBL sehari malam hari ketiga dan siang ini wah ternyata gue diajakin bikin konten juga sama What's up basketball fans? udah official nih, udah resmi karena jadi time out game karena ada di jerseynya wah iya bener, kemarin gue baru dapet jerseynya, ini gue pake yang kaosnya, authenticnya, Rocky Padilla gue lupa naik main, lu kan main naik prediksi gue lu gak trauma sebenernya gue percaya-percaya gak percaya, jadi 50% lah jadi buat seru-seruan oke lah buat seru-seruan oke lah ya terus kemarin ini kena vlog loh, gue baru liat highlights-nya tadi di video gue sama pemain asingnya gak apa-apa lah ya masuk highlights ya gak apa-apa, lu biasa vlog jadi kita dimana Rifan? kita lagi kuliner di Bakso Bakar, Trowulan gue sama ko Rocky belum pernah nyobain bakso ini ini pertama kali yang kita nyobain nanti tungguin ya reviewnya di kontennya Avan Tar jadi semua jangan lupa subscribe channelnya Avan mantap jadi buat kalian yang nunggu kapan collab sama ko Rocky nah, tungguin aja karena ya disinilah kita bikin konten barengnya lumayan ditraktir hehehehe alasannya nanti kalian ya taunya disana iya disana sama kok gue bisa bikin sama ko oke disini tuh ada Johan sama ada nih juga nih ini vlognya SM yang bikin yang ini nih hehehehe Johan disitu sendirian tuh hehehehe so guys kita makan dulu dan abis ini kita lanjut lagi ke lapangan abis selesai makan bakso sama Avan sekarang ini saatnya ngopi guys dan ini kalau di Malang, gua cuma ngopi disini nih heeeemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ya namanya begitu unik banget sih ini kopinya asik parah sih so, let's go in necesision Hari ini, kita ada di lapangan sebelahnya. Saya kerja keras. Kerja keras yang Dewa. Mari kita. Keberapa ada sejarah yang Anda turun disini? Aku kegak. Aku kegak gitu. Aku kegak. Ketika itu. Ketika itu, lelaki itu. Semoga kita bergantung. Ya, iya, tersiap! Buat make sure to watch Dewa's content. Tonton ya! Gold content. Iya. Banget banget, gold content banget sih! Asli. Ramones, ya satu keren nih. selamat menikmati 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 66 poin selamat menikmati selamat menikmati sama Kak Kaleb, jadi gak ada Kak Kaleb itu kita juga sedikit struggle, cuman kita disini anak-anak semuanya udah pada kumpul, kita harus step up jadi maksudnya jangan bilang Kak Kaleb itu malah merubah chemistry team, jadi malah lebih down, tapi kita untuk berusaha coba gimana step up caranya gitu jadi kita saling gimana caranya untuk ngisi kekosongan dari Kak Kaleb itu sih kalau dari Klaty sendiri ada permintaan kayak diingetin gak sih, ini gak ada Kak Kaleb nih, pokoknya yang lain harus bantu gitu gak ada sih, Klos Max ini sih percaya semua pemain sih, jadi bener-bener percaya banget gak ada Kak Kaleb, jadi semuanya juga punya perannya masing-masing kalau kayak gue pribadi, jadi gak ada Kak Kaleb itu gue ditugasin untuk defense, untuk pembantu tim dari defense gitu seperti itu Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! terima menonton! Terima kasih telah menonton! terima 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 menonton! iya! jujur! terima menonton! terima menonton! terima menonton! Fisikalitas, jadi kita bergantung dengan fisikalitas Jadi itu yang itu, tapi saya gembira kita dapat menang Tidak, tapi offense kamu masih sangat bagus Boleh ngomongin itu? Ini yang sulit, disini Ini yang sulit Ini yang sulit, dia adalah MVP dari Liga Dia salah satu pemain terbaik di seluruh dunia Kita menangiskan mereka Tapi pada akhirnya, semua harus berfungsi Dan kita lihat orang lain berkembang dan menangiskan Dan mereka berkembang kembang dan kembang Dan kita lihat kemampuan yang kita punya di dalam timp Dan itu kenapa kita sangat gembira dengan kita Karena kita punya banyak orang yang bisa membuat permainan Dan kita tidak menangiskan kebangan dan kita berharap kita Semoga kita bisa berkembang Terima kasih, coach, terima kasih Hans Terima kasih, guys Hans, lagi menangis 6-3 Terima kasih, man Dia Hanzo Lihat dia, dia sangat inspirasi Lihat Hans Lihat Hans bagaimana? Lihat Hans Gue sebenernya tau sih Itu bakal terjadi Maksudnya ini bakal datang Gue tau sih Ya gue tau dia Nembaknya emang Presentasi itu bagus banget kan Kalau dilihatin juga Ya Gue berharap ini Ya emang udah waktunya lah Dia untuk set up Gimana kondisian apa engga Itu besar, terima kasih, Yud Yoko We are here with the big man Jaros 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 Nice meeting you, bro Nice meeting you too, brother So, how are you suddenly with the team so far? Man, it's good, man These guys make it easy for me adjust You know, I'm just doing my part, man Just doing what I can to help the team with, you know Man, the call was probably shocking though Yeah, bro I mean, you just came here like what? Before the first series started? Yeah, I got here before the battle series I know, were you surprised though? You got a call from Probeiro? Yeah, I was I've been playing with Brandon for a while Like five years now So, when he called me Coach Dave called me So, he was only right Nothing And what did Brandon tell you Before he came? Get your ass here Get your ass here That's right Hold on, where were you though? I was at home, man I was waiting on the job And uh Brandon called me Coach Dave called me So, I blew my way, bro Hold on, where's home? Dallas Oh, Dallas, Texas Texas You are? You are? I'm a Lebron fan, but You know Oh, since you are a Lebron fan So, he is closing in To the scoring record What do you think, man? I think he about to get it real soon, bro He's the GOAT, bro Ain't nobody like him, so He's the GOAT He's the GOAT He's the GOAT, bro So, so far with Coach Dave How easy he makes you Transitioning to the team? Yeah, he make it easy, man You know, he pushes He try to get the best out of everybody And uh You know, I can relate to him He's a young coach You know, so We just pushing everybody, man We got a good chance To win the championship, so We all in What do you like that, bro? And Hans today Six three point shots My boy on fire What do you think was shooting today? Man, it was on point, man I think we had I think we had another 25 assists That mean we moved the ball You know, my boy Hans Hit, what, six? Keep shooting that ball, man It seems like you're a virtual guy, bro You know? I'm easy to work with, bro I'm cool I'm chill And when I get on that court, though It's different stuff It's different Man, you jump shot, bro It's wet Big man that can shoot You know? Big man that can shoot It's rare to find It's a luxury It's a luxury I'm just happy I can stretch the floor You know? Help the guys Space and Coach Dave allowed me to shoot So, you know, the sky's the limit, bro And you and Brandon Really supporting the local players You know? How important is it for you to support the local players? We know we got a good chance to win You know? We got a good chance to win the championship here So, we're not taking that for granted We're trying to get the best out of the guys And they're trying to get the best out of us So, as long as it's that way Anything can happen Bali was nice, huh? Yeah, Bali was nice I didn't have to play that series I know, it was like a mini-PK, right? I was going mini-PK So, hey, I want to go back But, right now we locked in, bro And just get ready for Sudapaya You know? My boy Yeah, my boy Appreciate you, man Good luck, man Now, I'm with Reza Guntara Reza, congratulations on the win Thank you Thank you, bro Now, 5-1, 6-1, yeah? 6-1 6-1, yeah? Gimana so far permainannya timnya? Asyik sih Makin tiap game makin solid Makin nemu ritmenya, chemistry-nya Gua seneng lah main sama tim ini Solid banget Gua seneng Tahun ini hampir double digit, ya? Average rebound-nya Ya, gua gak ngerti statistik nih Cuma dia lumayan lah ya Dan juga defense-nya Kayaknya dapet tugas yang lumayan Penting juga dari Coach Dave, tuh Peran apa sih yang tahun ini Berbeda sama tahun lalu? Kalo gua rasa sih Sekarang dia lebih Pengen gua lebih Agresif aja Dari tahun lalu Tahun lalu kan gua bareng main sama Touch Cutting Defense, yaudah gitu Cuma sekarang dia pengen gua Lebih agresif di defense Maupun offense Ada permintaan gak sih Defensive player of the year Kalo gua bilang, ini kayak calon Oke, udah ada Oh, doain aja ya Apakah emang ada Lu ada motivasi? Gua ada sih Gua ada motivasi Gua ada motivasi Karena gua liat kan waktu seri Bali Gua liat statistik Kayak Ribbon gua lumayan nih Ribbon gua lumayan nih Ya udah lah Tiap game gua harus punya standar Standarnya harus terus Bagus gitu Dan Tadi gua liat di bench Terakhir itu Lu ada Kayak sama adik lu Kalo Firdan gua gak tau itu Ngobrolin apa Lu lagi ngasih tau Firdan apa sih? Ya Firdan Firdan kan Baru Tahun kedua nih Gua kayak ngasih tau aja Lu kalo ngerakuin di lapangan lu Yakin Udah lakuin aja Mau gimana lagi lu yang di lapangan Lu yang tau situasinya Orang cuma bisa liat dari luar segala macem Nanti kan Pas nonton video Ketauan lu salah apa bener Kalo misalnya lu salah Ya udah lu perbaiki Kalo bener ya udah Orang gak akan ada yang ngomong Gitu Kalo lu sendiri Gimana sih bisa main sama adik lu Senang gua inget waktu pon aja Mas ya Oh jelas Tapi pak hari ini Melihat Hans bisa nembak 6x 3 point Gimana pendapat lu? Gua dari kemarin gua udah gak pernah komen sama dia Hans jangan mandi air dingin Tetep panasin aja terus Oh jadi rasanya mandi air panas ternyata guys Rasanya mandi air panas Dia gak bisa mandi air dingin Gua dari kemarin waktu pas disini ya Di Malang Gila 44 gitu Kalo dia main kayak gitu nih Gua main 4, main 5 Enak banget Gua main zat zat Hans kosong Skip skip Ya itulah yang Yang gua liat Hans corner di wing Dimanapun dia spotnya Asik sih Jadi disini sih seri ini sih gila sih Gila Anda kan gua punya statistik Gua mau tau sih Hans berapa kali 3 points disini sih Iya kemarinnya 4x4 kan Makanya pasti tinggi banget sih persentasenya sih Gila Tinggi menurut gua Ya kan Congratulationsnya agak dark disini Kita biar ada lampunya lebih bagus nih Thank you so much ya Thank you ya Doakan terus Success terus Thank you That's a wrap Dari Kota Malang Untuk seri 2 Itu adalah liputan gua Semoga kalian enjoy Thank you so much Untuk semua pemain Tim dan juga manajer Yang sudah berbanyak hati Untuk membantu gua bikin konten di Kota Malang Semoga kalian enjoy everything Besok saatnya pulang ke Jakarta Nanti gua dateng lagi ke Surabaya Hari pertama aja sih Hari pertama aja Abis bakalan balik lagi So ini temen-temen untuk SM dan PJ Nanti disana So most again Thank you so much for tuning in guys Thank you so much for watching Jangan lupa untuk like, comment And I will see you guys again very soon Peace out everyone Bye 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 Terima kasih telah menonton